Pemirsa destinasi wisata di Pandeglang nampaknya tidak ada habisnya untuk dikunjungi. Berbekal dari kemauan warga Desa Citerap, Kecamatan Panimbang, kawasan manggroof di bibir pantai itu kini disulap menjadi kawasan wisata yang memandukan edukasi dan ekowisata bagi para pengunjung. Lembur manggroof Patikang, Desa Citerap, Kecamatan Panimbang, menjadi salah satu destinasi wisata baru di zona penyangga kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung Kecamatan Panimbang, Pandeglang. Di lembur manggroof Patikang, wisatawan akan disuguhi dengan suasana indah kebun manggroof yang sangat cocok sebagai tempat bersuah foto. Selain untuk tujuan liburan, destinasi wisata ini juga menawarkan edukasi penanaman bakal, susur sungai, kano, dan lokasi pengamatan burung. Wisata yang memanfaatkan hutan manggroof ini dibangun oleh badan usaha milik Desa Bumdes, Liwungan Berkah, kelompok sadar wisata Pogdarwis, dan masyarakat Desa Citerap secara sewodaya. Meski destinasi ini masih dalam tahap pengembangan, tempat tersebut sudah ramai dikunjungi wisatawan yang ingin menikmati suasana hutan manggroof. PJ Sektor Pandeglang, Taufik Hidayat, saat meresmikan lembur manggroof Patikang, pada selasa 30 Agustus mengatakan, kawasan edu ekowisata merupakan salah satu alternatif program yang dapat diterapkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, serta sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan ekosistem manggroof. Ia mengatakan, sebagai upaya mengembangkan dan meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya bagi para pelaku UMKM, pihaknya akan mendorong Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang untuk segera membuat paket wisata bagi wisatawan dengan tujuan agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pandeglang. Buat paket itu semua dan mohon ini menjadikan standar dan mulai hari ini dalam waktu minggu depan saya sudah mendapatkan list itu dan saya akan sampaikan kepada seluruh para camat untuk melakukan itu semua untuk kesejahteraan masyarakat Pandeglang. Ini pesan Ibu Bupati. Sementara itu, salah satu pimpinan dari perusahaan swasta mengatakan, pembangunan kawasan edu ekowisata merupakan bentuk dukungan pihaknya dalam wujudkan net zero emission di Indonesia. Menurutnya, kawasan edu ekowisata yang dibangun di area lahan seluas 9.500 meter persegi ini dimaksudkan untuk memaksimalkan blue carbon sebagai bagian dari proses dekarbonisasi dan sebagai upaya mendorong perekonomian masyarakat sekitar. Ini mangrove yang 9.500 meter ya, hampir satu hektare luasnya ini, juga hampir berapa mungkin 9.000 batang barangkali mangrove yang ada di sini. Nah, itu kita perlu tumbuhkan dan perlu kita kembangkan lebih lanjut. Untuk mewujudkan net zero emission, kita coba mitigasinya dengan melakukan balancing dengan membangun mangrove ini. Destinasi ini diharapkan menjadi promosi destinasi wisata di kawasan penyangga Kek Tanjung Lesung dengan harapan perekonomian masyarakat di wilayah penyangga tersebut dapat meningkat.